kemarin itu saya pernah lihat di Pulau Penyakanggaceng katanya disini ada jamret ini oh iya, kemarin itu karena yang terutama mungkin tidak hati-hati aja karena meskipun kita lagi makan disini nih, ada orang yang berdiri atau yang luar masuk itu kita kan gak merah-merah iya, gak merah-merah ya malah itu ambilin kerukum lah sekarang mau ngopi kerukuk aja satu nah itu kenalin temen saya itu Kang Rony itu Rony Jalu ada juga ini si Tete, si Tete Ghibah eh, di mana Karawang Sada Yana dari Karawang kita bisa lihat makan yang paling banyak siapa disini ternyata sedikit sekali makannya ya tapi itu mie ayam Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di program saya dan di video kali ini saya sama Kang Rony lagi berada di Mahmud Zahid halo guys sekarang kita mau ke Kang Sobat TKI ya, Kang Ron oke siap siap, siap Rony ya Kang Rony kan belum kenal nih saya kenalin sama Kang Anceng pokoknya ikuti terus video di video selesai jangan lupa like komen dan subscribe apabila ada yang menanyakan seputuran TKI seputuran Youtube silahkan follow Instagram saya bisa DM saya secara langsung saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman saya selalu dimudahkan rizkinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umpok nah guys ini saya sekarang berada di pasar Mahmud Zahid ya dan saya belum pernah kesini ya ke toko Kang Anceng yang baru cuman saya kalau melihat di vlog-vlog para youtuber itu berdepanan dengan toko sultan kalau gak salah gue banyak udah pada pulang nah ini nih toko nya nih ini nih iya kita lihat dulu wah penuh penuh guys Pak Haji lihat Pak Haji lihat iya lagi gak vlog iya gak vlog nih penuh ya penuh iya iya nah ini guys situasinya ya ini pertama kali saya cuman saya udah tahu karena melihat di vlog-vlognya Kang Anceng sering nonton ya nah ini depannya itu depan sultan oke guys sekarang kita gerobok Kang Anceng nah ini nih Kang Anceng Assalamualaikum 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 gimana sehat eh Kang Ahmad sehat Kang Jamal itu ya sehat ya aduh Kang Jamal berapa tahun ketemu sehat Kang Anceng sehat assalamualaikum udah ketemu sama Kang Anceng berapa ini jam 11 jam 11 gimana ini basho masih ada habis kebetulan hari ini agak lumayan padat jadi banyak yang pulang lagi banyak kebagian oh gak kebagian iya berarti habis ya ini nih habis kayak gini aduh guys ini gak kebagian ini mungkong basho itu gak beruntung nasi gak beruntung iya paling naris berarti jong gitu ya iya tapi jenna belum habis jauh tinggal apa ya salah dari abis tinggal apa oh habis iya aduh berarti gak habis selat lima menit selat lima menit ya Kang Jamal di mana abis iya dimana oh Pak Sundan sudah lama gak ketemu biasa langgaceng sibuk kerja minum minum ya udah ntar aja senang ini tokonya ya ayo ayo kita masuk Assalamualaikum habis-habis yang tiga orang iya ini mau bakso iya Oh kehabisannya iya nasinya juga tinggal ayam sama pare aja dibanyakin abis ya aduh Masya Allah berarti rame banget disini kaceng ya kebagian ya kebagiannya kita duduk aja dulu lah sambil ngobrol-ngobrol udah berapa bulan gak ketemu sama Kang Jamalin dari waktu kita pertama ketemu terakhir di rumah sama sahabat aceng ya iya sahabat aceng Sarafi belum ada rencana mudik rencana mudik Insya Allah bareng sama ini sama Kang Aceh ya kalau dia nggak pulang saya nggak pulang-pulang ya iya karena gimana saya Bang Toiub Bang Toiub kan belum nikah gimana itu pacarnya di kampung nah ini guys itu Kang Jamal ini nggak lama banget ini lama nge-vlog guys itu karena nggak lama gimana itu itu channelnya dari channelnya Alhamdulillah udah dimondisi juga tapi jadi kalau ngobrol sama Kang Jamal itu belum apa-apa udah ketawa jadi guys saya tadinya mau ngebakso cuman jangan ngabisin minum aja lah sekarang jadi di minum aja tingin-tingin sum teh nah Kang Aceh ya karena saya kehabisin basho ya Nah kemarin itu saya pernah lihat di blognya Kang Aceh katanya di sini ada jam bret ini Oh iya kemarin itu karena yang pertama mungkin ketidak hati-hatian juga iya iya karena meskipun kita lagi makan di sini nih ada orang yang berdiri atau yang luas masuk itu kita kan nggak merah-merah ya teman-teman ya di Arab Saudi tadi itu memang udah ada jam bret cuman ya bukan pasti orang Saudi ya itu kelihatannya dari kamera kamera hitam Oh iya orang hitam ya Abasi mungkin ya hitam saya orang Abasi sudah tapi gimana udah ketangkap Bapak gimana belum karena kita kesusahan melihat CCTV jadi keburu kabur oh keburu kabur ya begitu ngambil langsung kabur makanya bagi ibu-ibu yang memakai tas gendong karena bukan pertama kalinya kecepetan disitu bukan pertama kalinya kemarin sebelumnya ada orang lombok yang kecepetan uang 700 real Iya kasihan juga ya kasusnya seperti ibu yang kemarin pakai tas gendong Iya seperti itu karena copet itu sangat luar biasa cepat udah jadi udah tahu situasi lagi ini ya Iya lagi maing lagi sibuk ada video nanti ada ya Iya siap buat juplikan makanya mal udah itu ambilin kerupuk lah sekarang mau ngopi kerupuk aja satu nah itu kenalin kaceng teman teman saya itu Kang Rony itu Rony Rony Jalu dan ini dan ini makanan disini ya nasi campur ada ada juga ini si teteh si teteh gibah eh dari mana kaya ternyata ya ternyata karawang sadayana dari karawang karawangnya bangas tengklok tapi kita bisa lihat makan yang paling banyak siapa di sini ternyata sedikit sekali makannya ya tapi itu mie ini ayam ini beda pahit udah hidup pahit makan pariah lagi ini cantik-cantik nih teteh siapa namanya teh teteh siapa namanya teh teteh siapa namanya teh Aila nya ini Aila nya ini Aila nya mah ini sendiri yang penyeploknya lagi makan kerupuk karena kehabisan ini karena kehabisan basho ini saya jauh-jauh jadi makan kerupuk ini saya cuman makan kerupuk doang ya dan jangan hendup aja dua berat nih teru-teru nya pesawat ini teman saya juga nih jarang-jarang masuk nih baru keluar hari ini saya ajak jangan di rumah terus keluar keluar Kang Abidin kenapa yang paling ganteng 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 orang banteng nih ini teteh ini nyuruh nyenter tadi yang gemuk sama yang kecil ya semoga nonton di vlog sini Abdurrahman Abdurrahman subrek teh busi poho oke teman-teman terima kasih buat teman-teman yang terlalu sentia menonton video-video saya ya mudah-mudahan mudahkan riskinya dimudahkan segera usaha dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ibadah obrol amin mudah-mudahan ketemu sama Kang Aceh ya ini Kang Jamal nih tadi ini ini Kang Rony ini lagi nyerpis terima kasih juga Kang Bintur Rahman ya iya dan berkunjung ke Warung Basak iya iya kata buat disini oke bagi pun gak kebagian iya alhamdulillah tadi kebagian pentolnya guys alhamdulillah oke wabillah itu video ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih seolah-tele terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.